Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Beruang yang kelaparan Pada suatu siang, terdapat beruang dengan tubuh yang besar dan gemuk, serta kuku yang tajam, berdiri di pinggir sungai. Mata beruang tak pernah lepas dari permukaan sungai, sambil bersiap barangkali ada ikan yang melompat. Siang itu, matahari sangat terik, yang membuatnya semakin lapar. Namun sayang, tak sedikit pun beruang melihat ikan. Hari itu, memang ikan sedang sulit untuk didapat, karena memang belum musim ikan. Tetapi beruang tetap menanti untuk waktu yang lama. Hingga akhirnya, ia bisa menangkap satu ikan yang amat kecil. Ikan kecil yang ditangkap oleh beruang terus saja merontak dan menjadi kesakitan. Ikan kecil tersebut ketakutan melihat kuku beruang yang tajam. Ikan kecil memohon pada beruang untuk melepaskannya. Wahai beruang besar, tidakkah kau melihat tubuhku yang masih kecil? Ukuranku bahkan bisa melewati selagi gimuk. Apabila kau memakanku sekarang, maka kau tak akan merasakan apapun. Sebaiknya kau lepaskan aku, jeburkan aku kembali ke sungai. Setelah berbulan-bulan dan ketika tubuhku besar, maka kau akan menangkapku dan memakanku. Maka aku akan keluar dari sungai dan bisa memuaskan rasa laparmu. Mohon si ikan. Beruang pun senyum sambil berkata, Hai ikan kecil, apakah kau tahu apa yang aku lakukan hingga tubuhku bisa menjadi besar seperti ini? Aku tidak tahu, mengapa beruang? Tanya ikan. Karena aku selalu melihat kesempatan sekecil apapun. Meskipun kecil, aku tak pernah menyerah. Aku anggap itu sebagai keberuntunganku. Seperti saat ini, meskipun aku mendapat ikan yang kecil, aku tak pernah melepaskannya. Karena aku sudah menganggap itu sebagai keberuntunganku. Mendengar jawaban sang beruang, ikan langsung berteriak. Karena sudah pasti beruang akan langsung melahapnya. Hai sobat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Belalang dan Burung Hantu Alkisah, terdapat suatu pohon yang sudah memiliki usia tua, namun tetap kokoh. Pohon tersebut dihuni oleh seekor burung hantu yang sudah tua. Burung hantu tersebut sudah terkenal di kalangan hewan dengan sikapnya yang pemarah. Ia selalu menggunakan waktu siangnya untuk tidur dan mencari mangsa pada malam hari. Sore itu, matahari tetap bersinar. Burung hantu dengan lelapnya tidur dalam lubang besar di pohon tua. Tiba-tiba, ia kaget dan terbangun dengan suara nyanyian kecil di luar lubang. Suara tersebut berasal dari seekor belalang yang sedang berdiri di ranting. Nyanyian sang belalang membuat burung hantu tak bisa melanjutkan tidurnya. Burung hantu merasa terganggu. Dasar kau belalang, apa yang kau perbuat di sini? Kau mengganggu tidurku. Nyah sana, carilah ranting lain. Bentak burung hantu. Kemudian tanpa rasa takut, belalang pun membalas makian dari burung hantu. Kenapa kau burung tua? Ranting ini bukan hanya milikmu, tapi seluruh hewan di sini. Mendengar balasan makian dari belalang, burung hantu pun menjadi naik pitam. Sehingga ia bertekad untuk melakukan pembalasan. Burung hantu mencari akal agar si belalang mau masuk ke dalam lubangnya. Karena gelapnya lubang akan membuat penglihatan burung hantu menjadi tajam. Sehingga ia dapat melakukan pembalasan pada belalang. Kemudian si burung hantu memulai tupuan daya pada si belalang. Wahai belalang, apakah kau tak merasa suaramu sedikit serak? Kemarilah, aku memiliki anggur asli, kiriman dari Olympus. Dengan menenggak anggur ini, suaramu akan menjadi jernih dan bagus layaknya Apollo. Pujuk burung hantu. Belalang pun langsung mempercayai perkataan burung hantu. Kemudian ia masuk ke dalam sangkar burung hantu. Belum sempat melihat sekeliling, burung hantu langsung mencengkram dan memakannya. Kemudian si burung hantu kembali meneruskan tidurnya. Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Ayam jantan yang cerdik dan rubah yang licik. Suatu senja saat matahari mulai tenggelam, seekor ayam jantan terbang ke dahan pohon untuk bertengger. Sebelum dia beristirahat dengan santai, dia mengepakkan sayapnya tiga kali dan berkokok. Saat dia akan meletakkan kepalanya di bawah sayapnya, matanya menangkap sesuatu yang berwarna merah dan sekilas hidung yang panjang dari seekor rubah. Sudahkah kau mendengar berita yang bagus? Teriak rubah. Kabar apa? Tanya ayam. Keluargamu dan keluarga saya dan semua hewan lain telah sepakat untuk melupakan perbedaan mereka dan hidup dengan damai dan persahabatan, mulai dari sekarang sampai selamanya. Cobalah pikirkan berita bagus ini. Aku menjadi tak sabar untuk memelukmu. Turunlah ke sini, teman, dan mari kita rayakan dengan gembira. Wah, bagus sekali, kata ayam. Saya sangat senang mendengar berita ini. Tapi sang ayam berbicara sambil menjijitkan kakinya seolah melihat dan menantikan kedatangan sesuatu dari kejauhan. Apa yang kau lihat? Tanya sang rubah. Saya melihat sepasang anjing datang kemari. Mereka pasti telah mendengar kabar baik. Dan... Tapi sang rubah tak menunggu lebih lama lagi untuk mendengar perkataan sang ayam dan mulai berlari menjauh. Tunggu! Teriak ayam. Mengapa kau lari? Sekarang anjing adalah teman-teman kamu juga. Iya, jawab ruang. Tapi mereka mungkin tak pernah mendengar itu. Selain itu, saya mempunyai tugas yang sangat penting yang hampir saja saya lupakan. Ayam jantan itu tersenyum sambil membenamkan kepalanya kembali ke bawah bulu sayapnya dan tidur kembali. Karena ia telah berhasil memperdaya musuhnya yang sangat licik. Pesan moral dari dongeng ini adalah Janganlah kita menipu orang lain. Jadilah cerdik, tetapi tidak licik. Hai sahabat cerdik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cerdik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Mengakali anak yang jahat Orang tua yang sangat kaya, membayangkan dirinya tak akan dapat hidup lama lagi. Karena itu, dia membagikan harta dan rumahnya secara merata ke anak-anaknya. Tetapi, ternyata dia tak meninggal dunia dan malah hidup menderita setelah itu. Karena di usianya yang tua, anak-anaknya memperlakukan dia dengan kejam. Betapa jahat dan egoisnya anak-anaknya. Sebelum membagikan hartanya, anaknya berlomba menyenangkan sang ayah. Karena berharap akan mendapatkan uang lebih banyak. Tetapi sekarang, setelah menerima warisan, mereka tak peduli lagi terhadap ayahnya. Mereka bahkan berharap ayahnya cepat meninggal karena hanya membanding mereka saja. Suatu hari, orang tua tersebut bertemu dengan temannya dan menceritakan segala kesedihannya. Temannya merasa sangat simpati dan berjanji untuk membantunya. Tak berapa lama, temannya tersebut mendapatkan satu cara untuk membantu orang tua tersebut. Dalam beberapa hari, dia mengunjungi orang tua tersebut dengan membawa empat kantung yang penuh dengan batu dan kerikil. Lihatlah di sini, teman. Anak-anakmu akan tahu bahwa saya datang ke sini beberapa hari berturut-turut dan akan bertanya tentang hal ini. Kamu harus berpura-pura bahwa saya datang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam dan berpura-puralah seolah-olah uang pinjaman yang saya kembalikan lebih banyak lagi. Simpanlah kantung batu ini dan jangan biarkan anakmu mendapatkannya atau membukanya selama kamu masih hidup. Saya yakin mereka akan mengubah tingkah laku mereka terhadap kamu. Selamat jalan, saya akan mengunjungimu apabila saya sempat. Ketika anak-anaknya mendengar bahwa ayahnya memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya kembali, mereka mulai berlomba memberikan perhatian kepada ayahnya. Dan hal ini berlanjut hingga orang tua tersebut meninggal. Saat anak-anaknya membuka dengan rakus keempat kantong tersebut, mereka hanya menemukan batu dan kerikil di dalamnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.